Sengketa pemilu Usman Sabta masih berbuntut panjang. Setelah KPU memutuskan Oso harus tetap mundur dari Partai Hanura jika tetap ingin jadi caleg DPD hingga batas waktu 21 Desember 2018, kali ini giliran bawah selu yang merintahkan KPU wajib melaksanakan putusan PT UN, yaitu menerbitkan surat keputusan untuk mencantumkan Oso dalam daftar pemilih tetap calon anggota DPD. Surat bawah selu ini diterbitkan 10 Desember lalu sebagai jawaban atas permohonan Oso kepada bawah selu agar KPU melaksanakan putusan PT UN. Surat bawah selu ini telah ditembuskan kepada KPU. Kuasa hukum Oso Dodi Abdul Karir menegaskan, dengan adanya keputusan bawah selu ini, maka KPU wajib menerbitkan SK pencantuman Oso dalam daftar pemilih tetap calon anggota DPD sesuai perintah PT UN, dan tidak ada embel-embel Oso harus mundur dari Hanura. Karena itu menurut Dodi, SK KPU no. 1492 tanggal 8 Desember 2018 cacat hukum. Dengan contoh peristiwa hukum seperti ini telah memberikan suatu indikasi bahwa mereka tidak patuh kepada hukum, bahwa mereka membangkang terhadap putusan pengadilan tata usaha negara. Putusan Pakamah Konstitusi jelas menyatakan bahwa terhadap pasal pengaturan tentang calon anggota DPD bertentangan dengan konstitusi. Hanya itu yang dicantumkan di dalam amar putusan. Tetapi di dalam putusan uji materi jelas disebutkan bahwa PKPU 26 bertentangan dengan undang-undang diatasnya. Dan kemudian dinyatakan tidak berlaku, atau dinyatakan berlaku sepanjang tidak diterapkan pada pemilu 2019. Itu jelas tertulis dalam amar putusan. Kemudian putusan TUN juga secara tegas memerintahkan kepada KPU untuk memasukkan Dr. Man Sabta ke dalam daftar calon tetap. DPD untuk pemilu 2019. Oke, Bawasilo setelah mengeluarkan surat, Bang. Untuk KPU mewajibkan melaksanakan putusan PT UN. Bagaimana kalau KPU tidak melaksanakan putusan PT UN? Jadi ada dua hal. Satu, masalah etika. Ini yang terpenting. Jadi, masalah etika daripada penyelenggaran negara. Etika dari komisi yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan bangsa dan negara. Ini menjadi suatu pertanyaan besar. Akankah nasib bangsa dan negara Indonesia ini ditentukan oleh orang-orang yang tidak patuh kepada hukum? Orang-orang yang melecehkan putusan pengadilan? Orang-orang yang gemar mengumpulkan pendapat-pendapat, mengumpulkan persepsi-persepsi, memainkan media hanya untuk berdalih agar bisa melecehkan hukum. Nah, ini sangat berbahaya. Dan yang kedua adalah tanggung jawab hukum. Jelas bahwa di dalam undang-undang pelaksanaan pemilu bahwa putusan TUN adalah sah dan mengikat kepada KPU untuk dilaksanakan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan undang-undang pengadilan tata usaha negara, jika pejabat penyelenggaran negara tidak melaksanakan putusan TUN, dapat diadukan kepada atasannya, tentunya dalam hal ini kepala negara yang mengangkat Komisi Pemilihan Umum untuk memberikan sanksi. Nah, bagaimana sanksi yang nanti harus dijatuhkan tentunya berpulang kepada kepala negara sebagai atasan daripada Komisi Pemilihan Umum. Keputusan Bawaslu ini merujuk pada Pasal 13 Ayat 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2017, di mana KPU wajib melaksanakan putusan PTUN karena keputusan PTUN bersifat final, mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali. Sementara itu, KPU diakui telah menerima surat dari Bawaslu dan pihak KPU sudah menindaklanjuti putusan PTUN tersebut. KPU bersikuku akan memasukkan nama OSO ke DCT sepanjang yang bersangkutan menyerahkan surat pengurusan diri dari kepengurusan partai politik.